kalau ini setiap sholat, itu yang saya pikir mesti satu tidak mungkin, itu konsep manusia biasa yang tidak ada nubuah, tidak ada.. tidak mungkin, konsep kok sholat coba kamu bikin partai supaya besar nanti tidak bikin ormas juga eh pencaksilat lah, jadi ini yang ada kekuatan apa? apa saja? ini konsep kok? sholat itu tidak mungkin karena ini cara saya sholat madhutin biar tetap makna hadis iya sholat ya kita bicara sholat baru fahman akobah itu orangnya, tidak penting lah Allah mengajar aku tidak penting, yang penting konsep apa? sholat Nabi tidak menghentikan al-musholun kok, menghentikannya as-sholat kok dighenti al-musholun pun, ya cara saya sholat ya sholat bukan al-musholun Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bayanu mu'jizatihi wa ayatihi adalati ala syidkih bab ngerangna bira bira mu'jizatihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi adalati kang nunjukna ala syidkihi ingatase benerre atau jujure kalinya ilham ngertiasi roh annaman yang saktam niwong syahadahkan nyaksani langsung sopaman akhwalahuhim biro-biro tindak lambai rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asghalan nengklengna sopaman ila sama yakhbarih maring ngurungokna biro-biro ceritanya nabi al-mustamilati kang mungku ini catat ya mustamila ala akhlaki ngatasi biro-biro akhlaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sepenting ini ku mendengar tentang akhlaknya wa afalihilan biro-biro prilakuni nabi wa ahwalihilan biro-biro khali nabi wa adatilan adat adati nabi wa sajauhilan wata-wata'i nabi wa siayat satihi lan oleh ngaturkanji nabi li asnafil khalqi maring biro-biro warna-warnani makhluk wa hidayatihi lan oleh nunjukna nabi ila tulbihi maring mengendalikan al-khalqi melanggari maknanya mengendalikan wa ta'alufihilan oleh nutut-nututna nabi ta'alufih bikin nyaman nabi nututna atau bikin nyaman asnafal khalqi ngatasi biro-biro macam-macamnya makhluk wa kaudhihilan oleh apa, memimpin nabi itu kodanya maknanya, mandu wa kaudhihilan mandu ini nabi, kodanya kudu kodanya mandu iya humi yang khalqi ila ta'ati maring ta'ati ini nabi nabi, ini adalah dawi mawuzali, hampir semua dawi ulama nabi beliau menghentikan ma'ama serta ini perkara yuhka akan bercerita naboma min ajaib bi ajaib bi ajaib bi abadihi yang berapura ajaib-ajaib jawabannya nabi kodanya atau ahli hapaqahi wal uqala dan idroki awa iyidh dakohi'ya sangking menemukan awal-awal daki kau yang itu detail-detailnya ikhlamah sail dikaitu li akmari ihim ingdang sepanjang umur-umur ini fukoha dan uqala didapatkan masing-masing dikhilatin klan rekayasa taku mukang jumenung bihak langkilau alkuwatu kekuatan albasyariyatu konggung sokemenusan balai taswaru balai uraka gambar nopo dahilika mungkone mungkone kabe ila bil istimdadi kecuali klan peparing minta yidin sang penguatan samawin kang bongso langit wakuwatin an kekuatan ilahiyatin kang bongso kepengiranan wakna dalika lansak timneng mungkone kabe kulawiskabani dalik iku la yutasowaru kutola yutasowaru raka gambar nopo dalik likadabin kedua para pendusta wong wong sing akeh goroe wala mulab bisin dan ora wong sing nyampur adukno masalah makanya mulab bisin, maksudnya talbisul haki bilbadil balkanat balai onopo syamailuhu pira-pira watak dasari nabi wa'akwa lutan pira-pira prilakuni nabiku syawahidayuhu pira-pira seksi koti atan kang mastekno mastekno bisidki hi kelawan benerai ganjing nabi hatta an al-arabiyya sehingga sakta menewong arak al-kukha kang murni khalis maknanya kukhayu al-khalis karena iku wana sopah arabi al-kuhyu yarohu lu ningali sopah arabi hu'ing nabi bayaku lu mungkone ucap sopahadil arabi mengucapai wawahi demi Allah maha da'orana sopah iku wajah gadabin iku wajah wong tukang goro bahkan namungkone sopah al-arabiyya yasya tunyikseni sopah arabi lahuli nabi bisidkilan benerbi mujarrodi syamailihi kelawan meligine watak-watak nabi di beberapa naskah di beberapa naskah di beberapa naskah kita semua kan iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita ini kan punya problem banyak diantaranya itu secara lahir mujizatnya nabi itu tidak sedasat mujizatnya nabi Musa secara lahir sehingga selalu ketika zaman nabi sugem di Medina itu orang-orang Yahudi selalu cerita nabimu tidak keren tidak ditongkat sahabat ya kadang-kadang sementing jatuh sahabat kalau ceritanya macam-macam seolah hasil orang-orang jatuh-jatuh takutnya apa jatuh-jatuh karena kita mengatakan wal-ladih stara musa al-al-bariyah yang kita mengatakan wal-ladih stara muhammadan al-al-bariyah sama-sama sumpah bahwa nabinya itu terbaik paling keren tapi problem umat islam itu kan karena mujizat nabi dulu-dulu itu coro lahir menurut lahir itu lebih spektakuler ada unta keluar dari batu seorang tangkat penduknya segera lahir itu nabi mujizatnya kalau dihormat itu tidak males terus tidak ketemu orang seperti itu terus nanti sholat orang itu itu segera itu kan ngedul kan kengilan sahabat itu kengilan ya hiburannya itu sholat sudah kok ya semua itu sholat orang-orang istri usah sholat bingung kan yang sampai menjual itu kan bingung tapi lewat perjalanan waktu itu orang terus mikir jadi kalau contoh paling gampang begini nabi isha itu punya mujizat isya ulmata orang yang mati disebul terus urib nabi muhammad itu berbohon mati sudah mati sudah tidak berbohon tidak juga bal-balan mengkarnakir pokoknya nabi itu yang mati ragu bal-balan mengkarnakir tapi setelah dia ngenangan justru nabi isha itu mengalami banyak masalah nanti ketika ketemu Allah SWT karena terus ditakai saya tidak akan jadi nabi yang menyebabku malah jadi rivalku kemudian kita hajuti nabi isha sampai nabi muhammad dahar itu seperti nabi dahar karena nabi dahar itu memaklumatkan kalau beliau manusia nabi isha yang dua mujizat isya ulmata malah ketok yang ingin pengeran akhirnya orang ke-12 hormat isha diangkat sampai dianggap pengeran nabi muhammad malah mati nabi muhammad itu al-aqrat al-bashari nabi juga manusia mulai seperti yang gagal nabi yang panusak jadi mengenaknya produk-produk gagal seperti apa podoh apa-apa wakubi baiklah ya malah podoh banget gak bisa diteruskan yang wakubi baiklah di dunia aku malah persis bedanya nabi disini orang benar saya sepuluh gelap mulai apa-apa atibu tidak mati terusahannya semuanya wanisa wanisa pas yang apa terus kecoba wanisa tenang manusia manusia aku yakin aku yakin orang-orang disenangi nabi kata sulamah kadang bisa menjelaskan kelebihannya nabi itu lah makanya kata imam Muzali ini kitab kisya sebetulnya untuk mengakui kalau beliau nabi itu malah pakai sama'il kalau menurut orang-orang pakai sama'il orang-orang api nabi itu pertunjukan orang-orang ini misalnya contoh paling gampang nabi dengan konsep orang-orang sabar fasilitasi membuat suarga 500 tahun yang suka para perkirian itu cocok cocok ngayai guru matin suarga disik tiba mau balik kalau Tuhan tak untuk misalnya Nabi Musa orang-orang itu ada tangkati frustasi itu ada tangkati terus itu apa tapi umat-umat nabi kira dikandani wah al-fakir sopir abdul orang-orang 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 dinding-dinding itu itu ada solusi kanjeng nabi hadisnya itu rapati ketoro tapi lewat ulama-ulama termasuk Imam Muzali terus beberapa kitab-kitab Sama'il terus pilihan-pilihan nabi itu itu rasional itu kalau ketemu orang-orang medit itu senang keluar raka rumah karena salam tembak 100 juta 500 itu 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 suarga duit sama orang-orang itu tukuh maksudnya nyalami template kan gak nuntut di rumah sore itu nyalami template itu kadang-kadang nyalami template itu itu ngebojok bapak trukun kakir maksudnya orang-orang artinya yang yang anggung ilmu nabi itu yang salam template lumayan duit apa yang salam template karena orang-orang minah orang-orang undat kan kebenar imam shafi'i itu senang orang-orang tenang itu ilmu misalnya imam shafi'i jadi umat nabi musa kita hitung kat fatwa dudana terus digopo bukan-bukan nabi musa berkata cerita 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 maksudnya cerita banyak cerita karena rain umat nabi yang ini karena pejok seneng tongkat jadi itu darurat darurat aku tidak gotri bro oke 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 aku yang konsep nabi keramat yang mereka lebih pas apa nabi nabi minat aku ini ini juga satu godri yang bu untal yang umatku makmur makan sego enak roti enak makan apa jadi jelas kalau sering matur ya jadi ini yang senang-senang kramat itu jelas redaksi ini imam wazali wa'ashu'ilasayim akhbarih al-mustamilah ala akhlaki wa'af'ali wa'akhwali tidak ada bakas mujizat perilakunya nabi akhlaknya sama tidak ada tes tesan nabi musha nabi Muhammad itu beda banget nabi musha pakai tongkat keren tapi mabok kalau nabi harun kakaknya jelas misalnya jadi umatnya guru madin muridnya penjara itu bukan guru madin jadi ini jatuh apa? santri deh nabi Muhammad itu yang masuk islam ini misahkan juga nabi misahkan nabi nabi santai kedua ketiga akhirnya masuk islam, kenapa masuk islam? alamat ini saya tahu tidak di menambahkan kakuni umatnya, wangkotnya umatnya ilah afwan jadi data yang di bawah ini, Nabi tambah di wangkoti tambah sopan, pisau-pisau tidak menyebabkan maksudnya kita tidak bisa duduk, tapi yang menyelamat Indonesia ya sabar itu terutama gus-gus naturalisasi, kalau mau di amuk ini terus pegawai, baru saya sabar itu juga gus-gus terus gaji mantu yang suka, baru saya sabar tetap bisa menguasai aset terus orang ini tersinggung langsung minggat, kerennya ayo gus-gus naturalisasi, ini biasanya tidak jual, gue amuk-amukan saya mau balik ayo, kecewa dari MCM ini al-mukharam terus ngamuk misalnya kadang MC kan saking ngeraroi, mas al-mukharam kaya Haji itu lah, al-mukharamnya setingkat kalbun tapi baru saya sabar, payu ya, payu nggak sekali rasa sabar ya, nggak payu nggak payu, rana rezeki habis ya jadi kabel baru saya sabar jadi ini harus dikabasikan kalau tidak ada masalah, kalau tidak aman, saya lihat saya tahu saya tahu yang baik, saya tahu yang baik, saya tahu yang baik jadi saya tahu yang baik, mau dikabasikan tidak ada mertua, pedulur, tidak ada umat yang jelas ya aku menyayangi seperti ini, dia sabar umat kok malah, putang lagi ini terus bisa terlihat, baru bisa beri sabar misalnya terus aku menyayangi di majlis, itu aso musa, biaya dijajal terus biaya, nabi musa, maksudnya biaya, maksudnya biaya, maksudnya biaya maksudnya biaya, nah pengeran ya, pengeran banget perasaan ini nabi paling top, kekasihku paling top ya panteh sedikit di Al-Quran, pengeran, ngeluh, 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 berkorong, barang sedikit di Al-Quran, kok tetap rahimiyah, boleh di Al-Quran ya itu, kita angkat-pangkat, kok malah tidak paham kalau tidak di luar rencana, anak umatnya nabi senang-anak, kalau tidak di luar maksudnya orang-orang dengan ilmiah juga bisa, dan sejenisnya ya itu jelas ini orang-orang yang akhlak yang berat, orang rapi harus berat karena itu orang mati nabi, orang berat jadi ada hal-hal yang didawana ulama dulu ini harus menenang bahkan asumsinya itu nyuan sewo mengandekan, saya ulang lagi mengandekan, itu menghadapi tiang-tiang nyuan sewo, apa itu jenisnya? Ateis, apa? Ateis itu Dawid Sidina Ali ketika ada orang minta, ada orang minta ya, minta ya minta-minta sesuatu di depan Sidina Ali pasti juga ada Rasulullah juga ada beberapa orang walaupun ada orang itu menolak, orang yang diminta itu menolak menolak-menolak tidak mau kasih terus kata Sidina Ali halatatuhu akhlaku harusnya dia kalau punya peradaban padahal jenis walam yarjusawaban walaiqaban dan dia jenis orang yang gak percaya ada sawab ada ikob mestinya mental dia yang baik watak dia yang baik mendorong dia tetap ngasih karena itu akhwat ya misalnya gini loh saya ulang lagi ya, dan itu yang disebut ikhya misalnya kita nganggur ya nganggur tako alamat meskipun kita gak percaya ada pahala kalau kita punya akhlak khas sana kan pasti menunjukkan makanya kata Sidina Ali halah-halah itu dipandu akhlaknya untuk mengatakan atau untuk mengabulkan apa yang diinginkan para yang minta terus Nabi terus menyusuli orang yang wataknya buruk itu gak akan masuk surga intinya itu kata lah itu terus yang kemudian viral di Mesir di ulama-ulama modern karena ulama modern itu gak suka penelitian yang kayak tadi nyonsahu kayak tongkat gak apa gak pasti suka sukanya adalah agama ini harus dibawa dengan akhlak wa inna ka ala ala khulukin hatim terus itu viral terkenal makalah itu sampai mudawan di semua angkatan mudawan itu masyur di semua dokumentasi perkurun Muhammad itu gak usah sponsor bahwa agama ini ada surga dan raka keandakan tanpa sponsor itu pun kalau orang waras pasti mengatakan hadeddin Hasan ini bagus ya ala ulama yakun maja abim muhammadun dinan laka nafi akulin nasi Hasan secara saja gini misalnya saya dikasih tahu Jibril aku menyembah Allah itu untuk suarga tapi aku kan waras menyembah yang bikin saya yang menciptakan saya yang masih ditasih langit dan aku menyembah waktu terus untuk suarga aku tetap mau yakin mau goblok untuk suarga saya ulang lagi aku mau mati Nabi yang waras ke sekolah aku mau mati Nabi yang menciptakan aku menyembah Allah itu untuk suarga tapi aku kan waras menyembah yang dikasih saya yang bikin saya yang masih ditasih kan waras misalnya aku mau menyembah waktu untuk suarga aku ternyata aku mau aku cek goblok maksudnya aku aku tidak menyembah waktu makanya terus Aydin Ali berani berkata aku menolong uang itu kan kepenak secara nurani kan kepenak karena sesuai nurani kita mulai orang bingung ini kan kepenak ikhlasnya kepenak mungkin itu ada para papa kan terus kepenak penak ikhlas itu penak ikhlas kecuali Pas Widato ya khusus ya khusus ya Pas Widato ini rawani di ikhlas rata angin ya ya saya ulang lagi ya itu akan saya ulang-ulang terus di setiap ngaji sholat juga gitu ketika nabi ngintik saya itu berkali-kali bilang dan saya tanggung jawab denger sana Allah Ta'ala as sholatu imaduddin itu rata kiai-kiai rata-rata kan mengambil subjek atau pelakunya Faman Aqomah itu benar tapi setengah salah sebetulnya itu nabi ngintikan itu ya sesuai riwayat itu ya sholat itu masdar masdar itu tidak subjek kata-kata jadi as sholat itu selesai sholat imaduddin jadi cagak ya nabi dengan membawa sholat itu yang sudah adalu dalilin ala annahu nabiya orang beliau jadi nabi tapi yang disembah itu Allah dan orientasinya supaya orang itu itu aminu billah wato'adziru wato'akiru wato'sab yahu bukrataw'u itu tidak mungkin Orang keorientasinya supaya menyebabkan Allah itu kalau tidak nabi tidak bisa lu kan nguntal gotriban jaduk kan tidak jaduk seperti itu gampang harus diutak dengan hadun nafsi kan tetap itu konsepnya seperti berjabat berjabat enak tidak mudah tetap hadun jadi nabi pertama Pertama warabaka fakadir, jauh sebetulnya menyembah pengheran, urusan bagi aku itu gampang, sebetulnya menyembah pengheran itu tidak bisa, kalau tidak Ima Dudin ini cara aku Adaludalil ala annahu nabiya itu gampang, beliau dua teori diajakkan, dua konsep, dia aku sholat Jadi Ima Dudin cara aku, aku tidak usah menangin Nabi Muhammad Jizat, tidak usah, sholat, geluk sholat Konsep sholat itu kurang mungkin, seorang yang penuh hududun nafsi kemudian dia konsep sholat Selanjutnya sholat itu harus dipertontonkan, sholat jamaat sebagai nulama dari Nisartun fisih hati sholat Dan jamaat itu tidak cukup, harus di depan umum Karena apa? Ben pertunjukan yang dunia itu kembali ke Allah Allah wabbar dimaklumatkan, jahat dimaklumatkan, tauhid dimaklumatkan Itu serah mungkin, seorang yang ingin menangin Nabi Muhammad Allah wabbar, beriku ruku isfahna rabia al-adhim wa bihamti isfahna rabia al-aklah Alhamdulillah Mulanya saya setuju, tapi saya sudah melak-melak, kalau saya sudah melak-melak, malah keliru Surabakat, Surabakat mengalami sudah menang Masa itu yang ingin menang, tanpa mengurangi hormat Semua sholat itu at-takbir, at-tasbih, at-tahmid Sholawat itu hanya sedikit Meskipun kita tahu semua sholawat itu bahalanya luar biasa Tapi untuk sholat itu sudah didesain sedemikian rupa Sholawat itu yang wajib berbisa Sholawat itu yang masih berbisa Sholawat itu yang tidak berbisa Justru itu menunjukkan betapa Nabi itu membuat saya berbisa Tapi kamu tidak berbisa dengan sholawat Sholawat itu juga ada konser kan Malah untuk saya Kalau saya berbisa dengan hati, saya akan bertemu Saya mau berbisa, saya tidak menghasilkan itu gampang Ternyata saya, yang tidak berbisa, saya akan bertemu Tapi sudah tertanyaan berapa ini mungkin? berapa ini? berapa ini? kalau itu salat, harusnya ingat di Nabi mengatakan alafat Rabbana Alhamdulillah, coba takdir, fatihah muji ini rukuk, muji ini iktidal semua dan ulama bilang salat wajib, takyat akhirah atau saniya kita berapa? rasanya ada di ulama ya ini sudah di ulama goti untali macam-macam contohnya jadi saya saya balik, saya balik saya mau dikandani malikat jibrilla seperti keramat bisa terbang Mekah ini, saya tidak tahu saya senang, saya akan melangkuk karena ini juga, misalkan bisa terbang saya akan berkabal, saya akan berkabal saya akan berkabal saya akan berkabal tapi saya akan melangkuk terus salat, salat salat, salat salat, salat tidak bisa terus terus anak-anak kakak yang nikahkan mutadidan 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 mutafaridan sehingga terus orang ulama-ulama mereka akan berkabal mereka akan berkabal jadi tidak berkabal ada ulama yang mengatakan saya akan berkabal sehingga sehingga itu adalah kebabal mereka akan berkabal saya akan berkabal aku senang pengiraan apa yang kembali ke awal lebih menyenangkan saya dibang kembali yang kediri saya sendiri sampai ulama ini ketika dia khasyof ditakai aku harus membuka suarga takai lucu, mau sholat ya Allah, mau sholat dia mau ngomongin, mau ngomongin, mau ngomongin, mau ngomongin mau ngomongin, mau ngomongin, mau ngomongin apa, apa aku orang buah suarga pertama, aku harus menghormati sholat kalian bos kalau disuruh mau ngomongin, mau ngomongin maka orang ngemar女ani jika mau ngomongin, cursiv tepuk itu ngomongin, kayak syolat problema benar gak begitu bagus misalnya aku yang menengahnya corokuloh, corokuloh nih corokuloh, bener nih, bener wali yang waras nih karena agak kebayang masnya, ya misalnya gini, sak seneng-seneng makan, seneng makan, seneng macem-macem, seneng babon macem-macem orang-orang ngempet itu ketawa orang waras, anda masuk rumahnya orang, kamu Pak Aras, bayangkan orang waras nih, disitu ada makanan, ada perempuan kalau kamu waras, terseksa pertama atau pikiran pertama, tanya, yang punya rumah ini siapa? sepoknya takut sik, orang-orang langsung menikmati makanan disitu, yang punya orang waras, mesti tanya, yang punya ini? nah sama, ketika kita di alam raya seperti ini, makanya awal wajibin makrifatullah itu normal kita pakai bumi, pakai air, pakai apa, mesti kalau kita normal kan, liman, liman, ini milik siapa alam raya ini? makanya makrifatullah itu wajib nah penduduk keluarga yang waras, yang normal, termasuk keluarga yang normal, itu mesti gulik awas kita berpontak di awasi dan berpontak di pula, yang paling ngempat, dan berkata lucu tahun yang sangat hebat untuk berkata terus di sini, mengatakan wasi namanya, kayak malika disitu misalnya, mahal raja atau adiri SWT itu terus mergulik dirinya, bahwa mereka menikmati wajib ini, waktu itu tent incompet siapa? saya tidak akan mati raya dan di atas ind Dion itu ke Sven kempet warna dicelok pangeran pangeran ya apa ya udah didam semuanya ngerti lah utak-utak semuanya itu suarganya harus mesti kelon semuanya utak pangeran apa ya udah didam terus diumum ya ibadih saya ini tak mau ukhilul aku meridwani saya ini tak maklumat aku itu untuk rida dan kamu gak akan keluar dari surga selamanya terus gayanya lagi paham wah ini yang satu kutuku padahal mau gak roh mau gak roh lah aku rajinnya sih orang-orang melak sini gak melak sini tetap protok ya kayak biasa abu suami ceritanya kan di ilmu suaraku warna pengirat gue bilang ikan-kankan gusti yang seneng keluar katak odak disini orang-orang kuwezit aku akan orientasi murah aku akhirnya yang ingin aku jamaah itu orang-orang kuwezit makan bahwa itu itu yang paham itu yang paham lihat terus lihat terus aku itu nyambah dari karep Hai perempuan orang gulik ya aku mau aku mau jenis pawon itu ya pawon suaranya rasanya gini ya rasanya gini umur modern ya sama lagi kalau itu tiap sholat itu yang saya pikir mesti satu enggak mungkin itu konsep manusia biasa yang tidak ada nubuah enggak ada konsep kok sholat coba kamu bikin partai supaya besar nantinya bikin ormas juga eh pencahsilatlah kekuatan apa apa saja ini konsep kok sholat itu enggak nabi rambutnya namanya cara saya sholat madhudin biar tetap makna hadis sholatnya kita bicara sholat baru Fahman akhoma itu orangnya tidak penting Allah yang mencari aku tidak penting yang penting konsep apa sholat Nabi tidak menghentikan al-musholun kok menghentikan al-sholat kok kalau dighentikan al-musholun itu cara saya sholat ya sholat bukan al-musholun sholat jadi bagaimana ini orangnya 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 orang sholat kabih tapi masih memahami konsep sholat mesti kalau mereka waras ja'a biha dal-manhat nabi rambut misalnya ada diskusi orangnya orang sholat kabih terus diskusi sholat itu apa? oh sholat itu mentadbirkan Allah mentasbehkan Allah dan kita meletakkan jabah demi mesti orang akan bilang ini penemunya pasti tidak seniman penemunya pasti tidak ahli nuklir penemunya itu pasti nabi ya karena as sholat imaduddi bukti kalau teori saya benar tidak tentang fi'lunya tidak tentang pelakunya di Taurat di Injil itu ketika nyifat umatnya Muhammad itu penjaga matahari karena demi sholat ya sufu nafsu sholat kasih sufu fihim ilkitab semuanya itu tentang sholat nah terus guri-guri kiai itu yang bodoh-bodoh tertip ingin santri sama akab terus yang tukang bukun ingin dungannya mandi terus seakan-akan sholat itu tentang orangnya akhirnya seorang mawarid sholat hajat kabul kajatnya karena sudah tentang orangnya cara kulus tidak masuk fungsi sholat hajat barangnya cara kulus tidak masuk sholatnya sudah bukti benar jenis Muhammad kajatnya kabul-kabul nanti kabulnya yang merusak habisnya yang dibuat bujuwakeh terus orang tunduk kabel yang berbeda sepertinya ada orang merusak bisa hancur nah iya utak fir'an melibatkan sholat ya utak fir'an melibatkan gak tertarik sholat-sholat hajat rai-raai ini karena orientasinya tidak sujud dia itu punya kandun nafsi kebetulan ketemu ijazah sholat berarti sholat ini rangkat yang pokok yang nafsu ini itu maklumlah utak-utak ini cuma ya ada gunung kawi apa yang sempurna apa yang tidak ada yang menggunakan pengiran tapi cara tauhid jenis benar kan jenis nabi benar maklumlah maklumlah ini di sholat orang yang berjaduh di sholat maklumlah maklumlah karena ini adalah ilum nubuah paling otentik maklumlah ini cara setuju konsep-konsep maklumlah di sholat di madudin nanti nanti maklumlah itu dibakas tapi ke dua ke tiga jadi pak tafra atau pak fasikah pak fasikah itu pak yang murad tabah atau mufarro'ah ini sudah produk apa? berarti asasnya kan sholat tidak jenis nahu sesuai aku orang pak tafra kalau sudah di hukum dasar ya orang yang di hukum dasar itu sholat itu kok angin teman kandangan ini tafra itu kata farro'ah fasikah yang penuh cabang pak fasikah itu jawabannya kalau sholat di madudin pelakunya bagaimana mereka dibakas sholat terus paman akumah tapi apapun itu teman apa? kok ini orang takut khusbah itu wali murid itu ya macam-macam khusbah itu mengajikan ikhlas tidak bisa mengajikan pulang gak ada teman gak ada teman dan itu kan memicu pertanyaan khusbah itu ikhlas tidak bisa mengajikan pulang maksudnya yang harus di sini sholat di madudin yang paman itu itu al-asas itu sholat itu di madudin jadi redaksinya sholat pulang itu misalnya dunia itu kiamat lah kapan-kapan kiamat bareng-bareng tenang yang dihutang harus menang kiamat bumi itu cuma cara lahir tidak ada maksiat berdua-berdua maksiat semua orang yang ada tapi kita ketika sholat itu ternyata bumi yang dibalik kekacauannya seperti ini tasbah itu memenuhi bumi itu kayak apa? semua orang ini bumi terus tenang kapan-kapan semua orang ini bumi juga tidak karena ada tasbah makanya ada ulama yang ditanya ini cerita diikhya kamu suka mati atau suka hidup? tapi suka hidup kalau mati terus membuat warga terus apa? kalau di bumi itu bisa sholat bisa pulang bisa mau bisa membuat tasbah kalau di warga itu apa? ini cerita diikhya ini cerita diikhya ini cerita diikhya ini ceritanya kalau diikhya mati membunuh rokok ada saya masih tidak selesai sampai redaksinya seperti ini maka para wali para Nabi tidak suka mati bukan karena apa-apanya karena tadi takut ingkita'ib tasbah yang muntasib ilahi tasbah yang dinisbatkan ke dia kan karena dia hidup makanya Nabi ngerti kan layataman layan orang tidak perlu berharap dia mati fa'innahu in mata imkoto'a'amalu itu seperti ini fa'innahu in mata imkoto'a'amalu kalau dia mati dia mati dia mati dia mati tapi saya mati mongol tidak ingin Islam biasanya oleh khilafi oleh ya mongol itu itu jelas hal-hal itu kan jelas hal-hal nabi terus ngerti tafsir yang ketika orang itu mu'min sejati tambah umur itu tambah ini cerita orang apa ini cerita nabi ini cerita ini cerita ya clear ya jadi kalau cara ulama Pak Imam Buzali itu tidak tertarik cerita cerita orang terseksa kalau Allah itu tidak disembah apa bahkan nabi 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 itu terjemah 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 tersiksa ya Allah kalau gunanya apa jadi terus saya itu malu sebagai orang Quresh karena kaum saya masih menyembah batu makanya serinya kenapa nabi dari nabi bisa melihat perilaku umatnya zaman itu yang nabi nangis jadi nabi diangkat nabi itu karena nabi itu maksudnya orang orang kepayaan orang 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 susah kemudian dikenang Allah nafsaka ala astari minlam yu'minu biadil hadis susah itu mati susah kalau jadi wali ucap ini tidak daftar tidak 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 itu saratnya rasa itu berat berat ya berat berat ya bener ini dia ini salah ceroboh karena di sedih teman ini salah ini saya lebih lewat akhirnya saya tahu menurut saya, saya akan paham, wa inna ka la ala khulukin awalim. Jadi saya sangat senang ingin mencari dalam buah yang sekarang mau mengalim. Mesti tidak mengarah cerita mujizat, yang keseharian, yang keseharian, yang rahsiaun. Maka itu seperti ini, balkanat syama'iluhu wa ahwaluhu syawahida qa ti'atan bisidki. Itu tidak pakai kekuatan singgah, orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan waktu, ribet. Ya jelas, balkanat syama'iluhu wa ahwaluhu syawahida qa ti'atan bisidki. Itu sudah cukup. Orang-orang yang mengatakan orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan sholat. Ketika orang tahu, nabi itu terseksa orang-orang yang berkara biro ini rapai orang-orang yang mengatakan. Orang tahu, orang-orang yang mengatakan. Innal hamdawarniqmatalah. Terus, La muka la syarikalak illa syarikan huwalak. La syarikalak illa syarikan huwalak. Ada tambahan illa syarikan huwalak. Nabi itu terseksanya. Yang mengatakan kakabah malah memaklumatkan kesyarikan. Ketika illa syarikan huwalak. Engkau itu tidak ada sekutu, kecuali sekutu yang resmi. Resmi itu seperti latahubal dan 360 berhala yang seputar apa kakabah. Nabi itu nangis. Ya tak asah. Nangis itu juga saingan. Maksudnya nabi itu senang sholat dengan kakabah. Contohnya seperti kotoran Nabi Jal itu nabi senang. Karena itu perlawanan terhadap cara sholat yang salah. Tidak tahu nabi berlendam, 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 berlendam. Berlendam, 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 berlendam. Terus nulis di medsos, berlendam. Berlendam, berlendam. Nabi itu berlendam. Nabi itu tidak berlendam. Itu tidak berlangkah yang menjadi kontra. Berlendam, berlendam, berlendam. Tapi apa kakabah penuh berhala, Nabi itu tetap berlendam. Sholat secara baik dan benar. Berlendam, berlendam, berlendam sholat tandingan. Sehingga tidak berlendam. Berlendam, berlendam, berlendam. Tapi Nabi tetap berlendam, berlendam. Dan Allah juga akhirnya berlendam. Berlendam, 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 berlendam. Apakah Nabi itu sholat di depan kakabah? Bagaimana cara sholat yang baik dan benar? Cocok-racok sepenting maklumat. Bahwa kebenaran dimaklumatkan. Maksudnya untuk duit? Itu kebenaran dimaklumatkan. Sehingga baru seperti Nabi sering sholat di kakabah. Beberapa orang kafir itu Islam. Ada yang Islam mengurut Nabi, ada yang Islam mengurut Nabi beberapa sholat. Apa pun itu tetap ada efek positif. Karena sesuatu ini dilakukan. Syukur-syukur dengan anti-dramatis. Nabi itu saat sujud, diberi salah jazirin dari Abu Jahal tetap menikmati. Sampai Sayyidah Fatimah yang mengambil. Akhirnya orang berpikir. Tidak mungkin. Muhammad agak Nabi. Tidak mungkin. Kalau menikmati sujud dan menikmati. Dikai kotoran dan rakrosan. Menurut yang menjadi Islam apa? Eras gilindam, gilindam, Kukar, kukur. Atau ngga bisa dikatakan, biar, biar, biar biar, biar, biar biar, biar biar umat islam, biar maksudnya tidak cocoknya ditotak tidak mengajikan ikhya kalian terus paham? bukan ikhya organik sama ini paling tidak paham eh jubule macam ini angin kan lumayan iya mending paham pergalin iya mending paham pergalin seolah-olah ini terus wainama awrad namus ini nyampe'an kitab adu akhlaki yang sebagian ini pira-pira akhlaki nabi itu rafaswa ngerina warwi opo maha sinul akhlaki opo pira-pira api akhlak waliyutana bahalan suwadigawi iling-ilingan opo lisidkihi bukti maring benerikan jenat muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'alui mansi bihi dan dure derajati nabi wa maka nantihi dan pak sisini nabi ala dhima inda wajilani jadi ulama itu ya aku tertarik ngomong muqjizat aku tertarik karena muqjizat tadi, muqjizat itu awalnya muncul itu hanya permintaannya orang kafir kalau orang mu'min dengan sama ilnya nabi begitu sudah cukup semua muqjizat itu produk karena orang kafir yang minta mungkin tidak senang muqjizat berarti itu tipe mu'anit member-member mereka tidak mirip rainnya barang mirip muqizat itu keluar dan yang minta itu orang kalau orang islam sudah cukup iktifat dari akhlak nabi orang yang mau orientasi ini jolat, terus kepenak di dalam bucok wangan dan ini tapi kalau orang islam tapi kalau orang islam jadi aku jatuh jelas, wainama awrat nabak dan yang ada yang dihiyat tadi yang masalah balkanah sama ilmu ma'iwilhu wa'awwalhu syawaidah qoteatan bisidkih itu sudah cukup, lebih dari itu terus berbicara untuk nabi di mana oleh Allah yang terhadap dari negara dan bagi kembali nabi al-ilmah kembali al-ilmah kembali dan kembali 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 yang jatuh yang jatuh dunya itu kepada api di hancur itu mustadhafan, terus dilemahkan normalnya orang terkopasikan terus Nabi Kusyatim melarat mustadhafan, dilemahkan normalnya kan produknya harus kalau kamu diamuk ibu cuy, terus dibobrol ke sana kamu kan tahu waras loh jokrabi kan jari Mamsafi'i aku di konco-konco jokrabi, orang tahu aku roh terus ilmu lebih apa maksudnya tidak ada error maksudnya tidak ada error loh jajal ya? saya misalnya saya harus naturalisasi sudah dimantukan kia itu, sudah dimantukan yang suka orang-orang kan enak, mereka lupa lupa alfa dan dunia itu, tapi rata-rata sudah diuteknya, error jokrabi, balan, buju, mertua itu jokrabi, error jokrabi, error saya sudah tahu saya sudah pinter lah, terus tidak ada diutek jokrabi, nggak? jokrabi, nabi itu tidak ada diuteknya jokrabi, mustadhaf, mustadhaf tapi itu tidak ada diuteknya jokrabi, rata-rata jokrabi, rata-rata jokrabi, jokrabi semua itu, bahaya-baya jokrabi, rata-rata jokrabi, muntah siat, semuanya dan tersisa jadi nabi itu sudah dianggap Imam Guzali itu dianggap wang posisi itu, kalau bisa pinter maka memang Guzali sudah mengerti kancah-kancari, segera pinter, dua orang Imam Guzali sudah menang pengusaha pengasas yang ditolam karena dikitar imam Shafi'i tidak ada wapal kalau kalau iban makmun, haro dan rasa itu lama, dua orang apa dia dipaksa, ribet di kotak siwa ribet kebutuhan ini sanggih bingungnya kalau nyanyi amang yang roh kabar ngomong-ngomong berdural sehingga ngomong-ngomong berdural kabar ngomong-ngomong berdural fulls fulls seakhir, seakhir kabar kabar itu sudah tua tapi kamu tahu, kamu tahu FTL itu tidak sesuai target roh kabar ngomong-ngomong berdural fulls seperti orang yang dibojo, roh bojo ngomong berdural saking menakutkannya oleh gue kok ngalami gak? nyanafamin ayna khasolahlahu mahasinul akhlak waladab waladabie mahasinul adab wa ma'rifatumasolihin fikih masalan fakot dunawiri menaklulum orang posisi orang posisi gitu itu tidak mungkin tahu apa-apa, kecuali Allah biambak yang mengertikan walau alham taku nubuatun muqtasabah walauroko filkhairi a'la aqobah wa min ayna liqwatil basar al istiqlaluhi tidak mungkin kalau tidak wahyu orang kok merumuskan bahwa orang itu harus sholat pinter-pinternya uang itu kan tidak ada hubungannya kecerdasan dengan penemuan sholat loh mas, kalau pesawat itu tetapi sudah diangen-angen lepas kita menghormati lah penemu pesawat, tapi sudah diangen-angen di ruang kan sangat melempar ternyata setelah dilempar, keasal masih ada tekanan batu itu tidak jatuh terus ditemukan, tekanan sekian pasti benda itu tidak jatuh makanya rumusnya pesawat itu sebelum mesin itu satu yang penting itu cepat makanya pesawat itu mau landing pun tetap harus banter karena supaya tidak jatuh cuma harus banter tentu gampang batu, batu kamu lemparkan asal masih ada kecepatan tertentu pasti tidak jatuh kan munggayu gampang ya kalau kalau teori kecepatan itu menahan tidak jatuh kemudian ditemukan pesawat lalu ini rumus kok sholat orang lain di nafsu rumus ya baban kan senang kekuasaan, rumus juga mengakali orang misalnya kan mesti lalu ini rumus kok sholat terus yang dipuji pengeran orang yang ada orang yang ada anak gue sholat sedih kan pulak terus oke 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 kok udah jujur lah ya hahaha Nafikun yang unik maksudnya carakullah as sholat timaduddin carakullah maknanya ya sholat bukan musholinya memang sholat itu sudah bukti bahwa agama ini benar jadi cagaknya keyakinan ya sholat jadi kalau bayangkan sholat bukan musholinya ya makanya saya bilang andaikan satu dunia itu tidak sholat semua kemudian diskusi tentang sholat terus tanya penemunya itu siapa pasti tidak dijawab seorang raja pasti ditemukan itu seorang nabi gak mungkin ide kok ide ya ya Allah saya mentakbirkan engkau yang suci ketika bilang ini wajah itu hanya satu kata ini wajah itu saya menghadap engkau kemudian terus anda semua ini itu sudah tentang sifatnya Allah lagi semuanya tentang Allah semuanya tentang Allah karena untuk ada orang yang harus dihasilkan sehingga ada sholat semuanya penting-penting seperti ini saya tidak mengatakan orang tidak bisa dia berkata saya tidak bisa membeli mereka kalau saya ingin berkata, saya tidak bisa gratis saya ingin dapat bayar saya ingin berkata saya ingin berkata saya ingin berkata kewajian berbeda istilah mandiri Allah yang tertarik kenapa ini tak pakai ngaji sekarang ini juga penguat yang tadi nah sekarang diteruskan lagi oleh Imam Ghazali Nabi punya ide sholat punya ide akhlak-akhlak sengkasanah Nabi punya perilaku-perilaku yang simpati itu cukup untuk bukti kalau beliau adalah seorang Nabi yang disebut Ya itu Imam Ghazali lagi-lagi lagi tersebut kompromi lagi wakot tapi itu tambahan tambahan itu suplemen tapi ini jadi gotri itu yang lebih banyak yang lebih banyak yang lebih banyak cara kita melakukan yang sering akhir-akhir ini yang terakhir ini ini adalah untuk menabikan Nabi itu cukup lihat semua orang yang menggunakan orang Yahudi itu ahli kitab orang Yahudi itu ahli kitab mereka akan menggunakan Rasulullah ya Abel Qasim, ini Rasulullah kiamatnya ya Abel Qasim, terus kiamatnya kiamatnya semangat, langit tidak ada untuk di Pengeran bumi tidak ada untuk dikaitkan Nabi itu sama seperti itu ini ternyata Badawati semangat kita omongi baginda mengagumkan Pengeran semangatnya, kita bilang yang itu saja langit untuk dikaitkan atau di Pengeran bumi itu tidak ada untuk dikaitkan yang того, amat apa yang berkaitan namanya Nabi itu berlaku kalau misalnya Fatih, saya semua ada untuk dikaitkan sepertinya ahlinya sekarang ada juga yang ada juga alamat kedua oleh alamat nabi lu mulanya terus ketika ada uang soleh kadang-kadang benar bangun, khusukan ada jahlan ada uang soleh rontok-rontok ngalim, tapi alimnya rontok rontok ya rontok dia memaksa, karena dia tidak suka orang guyu ngakak itu kan fadohika hatabadat nawajitu guyu sampai gigi nabi belakang itu kelihatan itu kan guyu yang keras sekali dan ini jenis ulama yang mau nganggur riwayat nam yakundohku nabi'ilatabasuman padahal yang sara-sara bilang, eh fadil akhwal di sebagian memang khatabadat coros yang alim walaupun ulama ini tidak percaya justru guyu yang nabi itu yang sewa dianggap istizak yang dihadal Yahud woy Mbukhori ngamuk-ngamuk, ini cerita zaman Mbukhori Mbukhori ngamuk mungkaruan rawi ini menitastikan di mahaqolahu dianggap istirahat aku rawi ku, guru-guruku ada tambahan, tersedikan di mahaqolahu takwil, takwil alasan itu etis nabi'il yang nanti yang menuruti kegoblokannya mungkaru yang nabi'il yang nabi'il agak ngamuk itu terus Imam Fadul Baris dengan Ibn Hajr ala Sekolah maksudnya, kalau Bapak ilmu ngajibkan uang alim, di etika terserah, saya dihutang tidak sopan diw kalau etika itu gampang terserah, kalau dihutang dihutang terserah kalau Bapak itu tidak terserah terserah ya iya kan wah ini beriwak ini kok ngerayu uang desa mesti dihutang 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 ternyata dirayu dihutang itu berapa ke sini tim pemenangan tim pemenangan jadi tim pemenangan indos umroh itu beraklak kabel itu tidak ada yang balik orang kiai itu orang kiai, orang kabel itu yang umum itu bahasa kasar bahasa khusus itu bahasa khusus itu bahasa kabel itu bahasa khusus saya ibu dana Iya, ada pengajian khusus itu khusus itu khusus ada kiai orang kiai yang kabel tapi itu khusus nah, itu bahasa kabel besar kenyalakan kenyalakan... apa urusannya apa kehidupan pulang itu cilik nganti itu jaman Rauhrib bareng jempolnya Rauhrib itu butuh tenang untungnya dimaklumi yakin tenang untung pengeran yang sudah habis yang tidak baik orang tidak baik orang tidak baik orang yang berbicara bareng parmin yang nyangkut ini wabil khusus ya tapi ini juga karena parmin itu tidak penting sementing pengusaha itu wabil khusus tetap ya Allah wah masalah tidak disebut masalah kalau tidak bisa berbicara bareng baliknya Ranyi Bodi ini tak kurang jadi 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 akhirnya pinter balik-balik jadi jadi jelas lagi-lagi lagi beliau mengikuti pikirannya orang banyak bahasa kuno itu peneliti bahasa kuno itu peneliti sepertinya kamu berbicara bahasa kuno itu jadi bahasa kuno itu peneliti orang yang ingin ingin mengucapkan kesimpulan orang yang ingin mengucapkan bahasa kuno ini peneliti lagi ngakoni mujizat isa'niki fakat kharokawa aladat alayyadih gairomarrad syukkah lahulqomarrad isyakka nalikani buku nyawak sapa'awwa lahu alqomarrad lama sa'alat hukurasyon ayatan tapi ini masalah, saya merupakan catat ini kalau jenis wongalim, saya senang akhlaknya kanjina, itu cukup karena tadi, mujizat itu produk dari permintaan muta'anit mulkhid pahami, itu akhirnya tetap ra'iman iktar batisah saat Tuhan syaqqalqomarrwa iyaro ayatnya yukridu, wa yaku lusikhrum mustamid, jadi pengirahan itu pengirahan itu rugi tak rewangi seperti mujizat, malah kekasih itu dana di tukang sikir karena ini pengirahan ini ceritanya andaikan boleh dibahasakan, pengirahan itu getun seperti mujizat, sampai redaksinya wama mana anna anur sila bil ayat illa angkat babi halawal jadi kanji nabi dikandang ini wama mana anna orang ngalah ngalahi anur sila ingin kita lepas kita bil ayat illa angkat babi halawal ilaru dadas fa'ile mana'an jadi kanji nabi, pengirahan yang ada di kanji nabi itu lucu ya? mat, aku bisa mengirah mujizat tapi pengalaman mengirah mujizat, itu padahal dikandang tapi aku tidak bisa mencari pengirahan itu unik aku seperti Quran aku tidak bisa mengirah aku tidak bisa mengirah aku sering digodoh tapi aku harus mengirah pendapat ini berarti aku gagal jadi aku harus jatah keramat tapi kan rugi aku, harus mengirah kampanye ini tapi tetap untuk jatah tetap aku juga kadang-kadang pengirahan itu sangat senang tapi tidak senang tapi tidak senang secara ceritanya itu yang terjadi hahaha 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 ya redaks ini ya itu kalau diterjemah bebas ya pakai bahasa bahasa syariah kan boleh ya untuk menganalisis satu lafad yang terkait Allah pun dibahasakan apa? bahasa syariah aku itu pengirahan sekunan yang kuno nabi tidak mengirah mujizat ramallah apa? aku tidak bisa melak-melak saja tapi aku tidak mengirah mujizat ilmiah itu Al-Qur'an terus Allah berkata wa'atena samudannaka mufsiroh mufsiroh itu kurang taupe tapi untuk sementuh kawatur ayatan mufsiroh itu tidak terbayang tapi nyatanya malah salah paham misal-misal itu jadi kiai yang terbang muka bolak-balik orang-orang itu tidak akan caranya sholat atau tidak akan jadi bupati harus tidak akan jadi bupati semua perangkat mujizat yang dibakai mereka mulai meletak kepentingannya masing-masing tapi kalau misalnya terkenal mengalami ahli taqrib orang tidak tahu cara menghaji yang saya bikin karena tidak jadi orang itu mengalami kamu rabetah hahaha ya 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 cocok-cocok anak tidak jauh tidak ilmiah ya itu dua dong ya ayat itu mengeleng-eleng anak anak anur silabil ayat itu tidak diterjemah bebas tidak tahu ayat itu gampang mengaku pengeran tapi pengalamanku mengikik mujizat itu itu apa? malah jadi akhirnya jadi akhirnya aku yang keras keramat-keramat itu yang syukur tapi itu harus mahkamah masya Allah hahaha 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 kalau tidak seperti keramat pengeran malah bingung berkarenanya rakul ini apa? kalau keramat model cerita-cerita wali malah bingung kalau tidak berkarenanya tidak seperti kerana tidak seperti kerana pengiranan cerah gelap hahaha kalau pengiranan ini alasan itu apa? tidak seperti itu jadi harusnya ini jadi seperti itu gak ada di pasar jadi dia jelas Tidak ada orang yang sudah iman dalam. Berarti di lewat nabi, nabi di angsal memang pelakunya kan. Ini kan cerita-cerita mujizat, tapi tetap baik Tapi Imam Muzali tadi beliau mengatakan yang pokok itu akhlak, yang pokok itu adalah ilmu, yang pokok itu adalah kb ukur, tapi ada riwayat-riwayat mujizat. Malah kalau Daud ibn hadir ala sekolah ini, karena mujizat sekarang mengalami ruwet, ruwet itu mengapresiannya itu tidak berarti tenangan, malah mau ceritakan ini. Ini si Kalkul Qomar itu apapun hebat itu riwayatnya ahad. Sampai beberapa tafsir juga menetakwil Insyaqol Qomar itu maknanya masalah hujah, masalah fisik. Kalau begitu, kalau Daud ibn hadir ala sekolah ini malah parah. Mujizat itu tidak lebih baik, tapi nyatanya hasilnya tidak terakhir. Jika Islam ada orang yang mengatakan Al-Qur'an, itu ceritakan. Beberapa kata-kata jibar, Al-Muqam jibar. Beberapa umar, beberapa orang Islam yang mengatakan Al-Qur'an. Tapi kan orang Islam, kalau aku tidak ada. Yang suka mengatakan Al-Qur'an kan ya. Yang suka mengatakan Al-Qur'an kan ya. Ya nyatanya pengiran ini. Nyatanya Bangan Godri, pas itu dibaca, ada raterdas nih. Saya itu sudah ada. Bagaimana rasanya Pak Raterdas? Tetap lori. Tapi tidak apa-apa. Tapi saya itu saja. Dibaca raterdas, radya diwek, sampai di sini sampai lihat dibaca raterdas, ayem. Dibaca raterdas, sampai dibojok papa terukur, nanya dia. Ayo lihat. Ayo lihat. Pak Cahe. Ayo lihat. Ayo lihat. Ayo lihat. Ayo lihat. Wana ba'al ma'amin bina'a sofi'i alaihi salam fasyari'i ba'al al-askar puluhum wa'um itas. Sengkelak kabe'wa tawa'u min kodahin sohirin do'ko an'iab suta ayat dahufi. Jadi ada cilik, Nabi itu tangannya dimasukkan begini itu susah. Dibaca dikirwati-kirwati di Bukhari. Nabi itu bahas atau asobi'i. Nabi itu bahas atau asobi'i bahas atau jadulah yang lebih banyak. Itu do'ko. Berarti kan betapa ada itu cilik. Akhirnya Nabi Duma asobi'i. Pas Duma itu lagi sedang. Akhirnya akhirnya ada yang cilik itu bisa mengambil wangah ke. Padahal wadah itu do'ko. Tapi dikirwati-kirwati-kirwati-kirwati-kirwati-kirwati-kirwati-kirwati. Ketika itu yang kita payah, kita lakukan kekirwati-kirwati-kirwati-kirwati-kirwati-kirwati. orang Jawa seorang geludek, mau diuburup itu maknanya kalau saya sapi atau tidak seorang geludek, seorang menutup, seorang patang atas kafilah, patang atas kafilah bahasa wadahum kullahu minhu, wabah kiaminhu fahab Umar ya pinter, sangani kabel, wakil, ngomong, jatahnya sembagi Pak Umar ya, terkenal khusyuk yang ada yang berdoa ya, ada yang berbahagia Wah, jumlah terkenal khusyuk, bagi 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 bagi, kakak, gak tukuh cocok aku ini seneng, bahasa ria ini cocok Apa-apa, apa-apa, sejarahnya, apa-apa ilah menjadi you alast deswegen non websites estos sans замечarios ini n��er type adima itu selalu mabdimat sebenarnya nafad- día lafad-lafad sehari nya soalnya u 받 surf termasuk udima lalu ada orang yangπειy kalau saying adimaf jadi adimafad adimat mau hilang apa-apa jadi kalau pesan, yang mengalami tahkik itu ya menahan diri saja maksudnya tahkik itu sudah mau ibu jawa, mari goblok ya maksudnya harikatnya diperkorak biasa waj, kalau ada tahkik itu tak amuk ngalami sama aku, aku yang salah mau ibu jawa, ya bingung, nanti dua aku ya bingung, mau cari tahkik itu kalau tidak salah, itu lagi masalah kalau adimat, udimat, misalnya yasmalu diwajak yasmilus sementing maknanya itu jadi mengkodok kemulan ya kayak beda loh, tapi maknanya itu gimana ini aduk itu rapopo tak bak nyolong, gimana ini aduk itu rapopo keputuk-putuk haram ya mati-mati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh